Sebelum warga gampung Cotlamkuh, Kecamatan Meraksa Banda Aceh, minggu siang menggelar protes dengan mencopot metran air PDAM dari rumah mereka masing-masing. Metran yang dilucuti itu kemudian digantung di pintu gerbang masuk desa. Dalam aksinya warga yang ikut mengusung sejumlah poster mengeluh buruknya pelayanan air bersih PDAM. Warga kesal karena masalah ini berlarut-larut sejak beberapa tahun terakhir, namun tanpa adanya solusi. PDAM diminta tak hanya tegas dalam menindak konsumen yang menunggak pembayaran, tapi sebaliknya juga harus memastikan suplai air yang lancar. Jadi sehari-hari ibu selama tidak air pasca tsunami itu bagaimana? Air minum beli. Masak beli. Untuk mandi pakaian. Untuk mandi air sumur. Air sumur. Kalau kayak gini, udah mesin kemarau keren. Tapi dibantu oleh mesin penarik air ya? Iya, pakai mesin lah. Kalau nggak mesin, dia pakai mesin penarik air. Bawasannya memang ini akan segera menjadi prioritas, prioritas dalam hal perbaikan pipa jaringan. Ya memang selama ini tidak bisa kita balikkan seperti kita balik telapak tangan sih, misalnya begini seperti itu. Memang betul proses. Cuma tadi juga telah kami sampaikan bahwasannya ini sudah mendesak dan memang harus segera untuk bisa dialiri air. Bukan hanya colong bu, mungkin dalam seluruh kecamatan bahasa. Tapi juga dari masyarakat harus memahami bahwasannya memang pipa-pipa induk kita yang memang teraliri. Semenjak dulu mungkin banyak yang bocor atau banyak yang kehilangan air. Jadi di situ perlu juga ekstra kerja dari pegawai kita BDAM untuk memperbaiki jaringan tersebut.